Intro Kian maraknya kendaraan pengangkut singkong yang melintas di jalan Jenderal Sudirman, Kota Bumi Lampung Utara pada malam hari membuat sebagian warga resah, lantaran jalan menjadi rusak. Menanggapi keluhan warga, Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara Anom Sauni berjanji akan menidak tegas perusahaan akal angkutan dan sopir bermuatan singkong. Dari data yang dihimpun, akibat aktivitas mobil bermuatan singkong tersebut, Jalan Hasan Kepala Ratu Sinang Sari, Ketapang, atau Jalan Provinsi Penghubung Lampung Utara Waikanan Rusak Berat. Kerusakan diduga akibat mobilitas kendaraan pusul bermuatan singkong milik perusahaan MSN, yang diketahui merupakan anak perusahaan dari Gajah Mada Internusa atau GMI, yang selalu melintas di Jalan Raya Prokimal Hasan Kepala Ratu menuju Jalan Jenderal Sudirman. Berikut keterangan lengkap Kepala Dinas Perhubungan Lampung Utara Anom Sauni pada Tudut TV Indonesia. Sebenarnya pemerintah daerah Lampung Utara sudah ada kesepakatan dengan perusahaan-perusahaan di Lampung Utara ini, bahwa jalur luas jalan yang kita persiapkan untuk perusahaan-perusahaan tersebut adalah kali cinta bernak. Jadi tidak diperkenankan perusahaan-perusahaan atau jasa akutan untuk melewati wilayah perkotaan. Tentu akan kita segera tertipkan kembali bahwa perusahaan-perusahaan tersebut harus tentu konsisten dengan kesepakatan yang telah kita buat. Ini kan ada beberapa perusahaan yang nakal atau jasa akutan yang nakal yang mencoba untuk tidak mengikuti, tidak mematuhi kesepakatan yang telah dibuat oleh pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Ya, bisa dua-duanya. Artinya bisa kita layankan surat ke perusahaan tersebut, atau nanti kita bersama-sama dengan Polres Lampung Utara untuk melakukan penertiban tersebut. Regional 1 Lampung, Alex BW melaporkan.